Aksi speak up ya, akhirnya menjadi rame seperti ini Istrinya pergi bersama laki-laki lain Beliau speak up artinya itu bertanggung jawab Kalau beliau gak bertanggung jawab, gak mungkin beliau speak up Jadi rame kayak gini Karena saking bertanggung jawabnya beliau sebagai seorang suami Makanya beliau begini nih Kenapa harus pergi sama orang lain? Kenapa gak bilang? Kenapa bilangnya pergi sama si C tapi faktanya sama si A itu Artinya itu bentuk rasa tanggung jawab Peng Martin terhadap Jelo sebagai istrinya Artinya itu sudah terbatakan ya disini Tapi Martin akan pertahankannya? Yang intinya mempertahankan atau tidak melihat nanti Melihat anur ombak Ombak kan ada yang tinggi, ada yang rendah Nanti kalau si penggugatnya, si Jelo datang mungkin bisa kita kelihatan Kalau sekarang kan dia mau bertahan apapun itu Kalau perahunya udah karang kan susah juga Jadi intinya terkait apakah akan bertahan atau lanjut atau sebagainya Kita lihat nanti di pas mediasi saja Kecewa yang nanti dari penggugat gak hadir? Ya kecewa sekali Kalian kami sangat kecewa Dia secara gentle hadir Padahal dia sebagai tergugat Dia hadir Sebagai gentleman hadir hari ini Tapi si penggugat juga gak hadir Kita juga gak tahu alasannya Setelah gue lagi ke Thailand Artinya udah gak ada komunikasi juga nih Bang Martin, meskipun itu komunikasinya untuk anak gitu Masih-masih Masih komunikasi? Masih komunikasi? Masih-masih Ya karena anak masih dalam pengesuhan beliau Masih tinggal bersama beliau Otomatis Jelo masih ada komunikasi yang berkaitan dengan anak Anakkan Itu Itu aja komunikasinya Cuman komunikasi yang dia pergi sama Mr. A itu Itu butuh penjelasan Bang Jelo itu Abang Martin itu Ya lo butuh klarifikasi secara langsung ke beliau Makanya harapannya hari ini hadir Jadi bisa langsung diketemu Kita tahu nih siapa nih sebenarnya Justru kita belum menyelesaikan permasalahan itu Timbul lah ini Itu Kesempatan hadir Jelo dan Martin disini Itu sebenarnya akan terlihat nanti Mau dibawa kemana arah rumah tangannya Itu dalemannya Sikap yang dalemannya Jadi yang penting Amin di social media itu Menjadi salah satu alasan bagi Bagi yang menggunakan Ada kemungkinan? Ya Pasti ada Pasti ada korelasi itu Justru ini menjadi satu tanda tanya buat kita Kalau kita runut nih Nyambung nih Setelah pergi Ada ini Petunjuk-petunjuknya jelas Namun saat ini kami fokus Untuk proses perceraian aja dulu Bagaimana nanti Karena hakim menyampaikan Berdasarkan ferma nomor 1 2016 Bahwa wajib Mediasi Wajib masing-masing Prinsipel hadir Untuk Ya mengungkapkan Apa sebetulnya yang terjadi Jangan-jangan Dali lidang juga itu Tidak sesuai dengan faktanya Kan bisa aja Makanya Hakim wajib Kedua prinsipel ini hadir Di depan dia Namun saat ini Prinsipelnya tidak hadir Jadi nanti dilanjutkan Sedang berikutnya Maksudnya maaf nih Apakah ada masalah Salah satunya Salah nafkah Salah pemberian nafkah Kan waktu itu Pemberian nafkah Nafkah dikasih cuman 500 Jadi siapa yang ngomong? Tidak benar ya itu Tidak siapa yang ngomong dari siapa? Tidak Kabarnya Oh berarti Begini ya Kami bantuin Kalau masalah nafkah Apapun itu 500 ataupun 500 juta Ataupun 500 ribu Itu kan hanya nominal Yang pasti Apakah dia menafkah Atau tidak Itu aja poinnya Plain kami Selama ini menafkah Jadi kalau Ada isu-isu Nafkah 500 ribu Itu dari siapa Kabar burung Yang jelas Plain kami selalu Menafkah istrinya Baik lahir Maupun batir Pada saat itu ya Sebelum dia mengeluarkan diri Atau Meninggalkan keluarga Mungkin malah ini Bisa membantahnya Mungkin Ya bahkan itu Tidak benar Kalau saya pribadi Dari dulu Bagi saya Yang memang tidak benar Kenapa harus saya Apapun dengan serius Ya kalau misalnya Memang gak berjalan Yang orang keliling Saya tahu Saya kayak gini Saya gak perlu Lepon-lepon Untuk Bikin A, B, 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 F, G Karena yang tahu kan Saya Keluarga besar Dan teman-teman Saya yang Bisa langsung ditanya Orang yang paling bersama Itu lagi sih Saya Simple itu Martin Mungkin Tato di leher kanan Sebagai rasa cinta Kamu ke istri Akankah itu dihapus Ketika nanti ini Persidangan udah berjalan Dan menentukan hasil Jelas Jelas Ini rasa Rasa sayang saya Ke istri saya Ini rasa sayang saya Ke anak saya Jadi Makanya saya Sangat menyayangkan Kenapa Banyak tujuan Yang dibalikin ke saya Terus Ini semua Yang buat siapa Saya Sewa aja sih Untuk masalah pertanyaan tadi Mau dihapus atau enggak Itu Belum ada di pikiran saya Martin ini kan Kata Pengacara dari pihak sebelah Katanya Mbak Jelo itu sakit Hari ini Akan coba Menanyakan kabarnya Mungkin ke sebelah Mungkin akan saya tanyakan Karena tadi malam Ada yang nge-tag saya Di Instagram Dia lagi manggung gitu Ya mungkin kecapaian kali ya Kecapaian-kecapaian Dan kami tambahkan sedikit Waktu itu Jelo ini Membuat video statement Mungkin Dinesklarifikasi Di sosmed Yang menurut kami Ini kok malah Membela Orang lain Bukan malah Membela Suaminya sendiri Sampai hari ini Ini adalah Suaminya yang masih sakit Artinya Ini kok Seakan-akan Dia menyalahkan Si klien kami Mespartin Demi untuk membela Yang lain Jadi maksud saya Ini sungguh aneh Kalau dibilang Klarifikasi dari A Yang kemarin Klarifikasi Konfresi Pers ya Terkait Isu ini Mereka katanya Enggak mau Diikut-ikutkan Dan melarang kami Kalau memang Enggak berasa Ngapain melarang kami Untuk melakukan Konfresi Pers dan lain sebagainya Mau kita rumtur di TV Rumtur kemana Itu hak kami Dan hak lain kami Jadi Hak jawab kami Jadi Ya sungguh aneh Kalau memang Memang dari awal Memang ada proyek Yang memang Harusnya ada proyek benar Emang proyek ini Main-main ya Tiba-tiba Oh ini proyek Jadi kalau gak ketahuan Jadi gak dibilang proyek Gitu loh Kenapa gak jujur Dari awal Dia kan bukan Bukan orang yang Jadi kenal banyak orang Public figure Ini tiba-tiba Mengaku bahwa Oh kami ada proyek Blah-blah-blah Tapi satu sisi Istrinya ini mengaku Hanya jalan-jalan biasa Bukan proyek Kok sama si C Jadi ini timbul tanda tanya Dan klien kami Dari awal Di media sosial Tidak menuduh Hanya bertanya Bertanya Lagunya sudah sampai mana Betul loh Dia take langsung Ke yang bersambutan Ke si A Nah Lalu Sampai hari ini Tidak ada jawaban Lang-langsung ke dia Tidak ada pernyataan Ataupun komunikasi Si A ke klien kami Justru malah Si A ini Malah menghubungi Orang terdekatnya beliau Kan jadi aneh Kalau memang gak merasa Ya kontak Maksud lu apa Gitu-gitu Itu sih Okay Okay Thank you